Intro Kejaksaan Negeri Bantul Kejaksaan Negeri Bantul bertempat di Jalan R.A. Kartini, Trirenggo, Kecamatan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bantul meliputi 17 kecamatan, 75 kelurahan, dan 933 dusun Kejaksaan Negeri Bantul berkomitmen kerja nyata baik dalam pendagakan hukum maupun pelayanan prima terhadap masyarakat Pada tanggal 10 Desember 2018, Menteri Pendayakunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Bantul sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas korupsi Pergantian Kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul yang sekarang dijabat oleh Bapak Suwandi SHM Hun merupakan estafet semangat dan komitmen Kejaksaan Negeri Bantul untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas dan melakukan inovasi menuju wilayah birokrasi bersih melayan Dengan tagline semangat yang diambil yaitu Kejaksaan Negeri Bantul pas, profesional, akuntabel, dan sinergi Kejaksaan Negeri Bantul siap bahu-membahu demi penegakan hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat Implementasi area perubahan yang dilakukan pun diperluas, terlebih dalam masa COVID-19 Untuk itu, kerjasama internal semua tim Kejaksaan Negeri Bantul dan secara eksternal dengan berbagai pihak turut serta mendukung semangat menuju wilayah birokrasi bersih melayani Maka Kejaksaan Negeri Bantul melakukan enam area perubahan Enam area perubahan tersebut adalah Manajemen perubahan Manajemen perubahan yang dilakukan dalam implementasi menuju wilayah birokrasi bebas melayani Dimulai dengan keterlibatan pimpinan dalam berbagai permasalahan Terutama yang mengarah pada pengambilan keputusan Penerbitan surat keputusan tim kerja Kepacara pencaraman wilayah birokrasi bersih melayani Penandatanganan komitmen bersama guru pegawai Dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bantul Perubahan pola pikir dan budaya kerja pun dilakukan Yaitu dengan penetapan agen perubahan Keterlibatan seluruh anggota Sosialisasi dan internalisasi melalui fokus grup diskusian Serta bincang santai Penguatan Ketata Laksanaan Penguatan Ketata Laksanaan dilakukan dalam implementasi wilayah birokrasi bebas melayani Di antaranya penguatan penggunaan teknologi informasi Pembuatan SOP untuk masing-masing bidang Penggunaan sistem aplikasi dan informasi pelayanan yang mudah diakses Pembangunan database kepegawaian yang akurat Ketersediaan ruang pusat pelayanan informasi publik Dan ruang pelayanan hukum Penataan manajemen sumber daya manusia Penataan manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi Asesmen pegawai oleh atasan langsung Penetapan kebijakan mutasi internal Penerapan aturan disiplin Kode etik dan kode perilaku pegawai Dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan Pemutahiran sistem informasi pegawai Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja diimplementasikan dengan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan Renstra dan Remja Sistem pengukuran kinerja yang berbasis elektronik dan dapat diakses seluruh pegawai Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala Pembuatan perjanjian kinerja pada masing-masing bidang Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan diimplementasikan dengan pembuatan public campaign tentang pengendalian gratifikasi Penerapan sistem pengawasan internal berupa waskat Pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat Penyusunan SOP whistleblowing system Peningkatan kualitas pelayanan publik Dalam masa pandemi COVID-19 Kejaksaan Negeri Bantul telah menerapkan protokol kesehatan Yaitu dengan penyediaan tempat mencuci tangan beserta sabun Cek suhu tubuh sebelum masuk area kantor Serta wajib mengenakan masker Budaya pelayanan prima juga terus ditingkatkan dengan memberikan rasa nyaman serta kemudahan Seperti pelaksanaan sidang secara online Pengembalian barang bukti melalui pos Ruang tunggu dengan akses wifi Pelayanan dan penerimaan tamu yang lebih humanis Adanya papan petunjuk arah Papan informasi pelayanan Penyediaan ruang laktasi Penyediaan area khusus perokok Penyediaan fasilitas penunjang bagi kaum defable, lansia, dan ibu hamil Adanya poliklinik untuk pemeriksaan rutin pegawai Tempat parkir yang luas dan memadai Muswala untuk beribadah dengan fasilitas-fasilitas penunjang Adanya perpustakaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Bantul Karena adanya PTSP Kita dapat mudah dengan mudah Untuk bertanggung di Kejaksaan Negeri Bantul Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Bantul Yang sudah menjalankan masalah ini Sampai ketujuan Dengan tekat bulat dan semangat tinggi Kejaksaan Negeri Bantul siap menuju wilayah Birokrasi Bersih Melayani Kejaksaan Negeri Bantul Pas, pas, pas Kejaksaan Negeri Bantul Profesional, akuntabel, sinergi Kejaksaan Negeri Bantul Sudah berdeka Kejaksaan Negeri Bantul Pas, pas, pas Kejaksaan Negeri Bantul Untuk Indonesia maju Kejaksaan Negeri Bantul Bukan asal Mata betul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!